Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue MyQ13 Di video kali ini kita akan membahas tentang proyek BinaryX Pro again Dimana sebelumnya kita udah membahas tentang BinaryX Dimana dia juga udah listing ya di Binance, Gate.io Dan bahkan ada beberapa update-an kemarin juga tentang gameplay to earnnya dari BinaryX Perlu diingat bahwa BinaryX ini adalah proyek yang sangat baik banget Karena kalau kita lihat dari marketnya saat ini BinaryX emang udah ada di Binance, Gate.io, Binance TR, BitGate ya Dan bahkan ada di Maxi Bahkan ada di toko crypto juga Jika teman-teman ngebeli si BinaryX ini Selain daripada market yang udah banyak teman-teman Gue juga mau kasih tau bahwa saat ini Kita akan ngebahas juga tentang NFT dari BinaryX Yang akan gue mainkan yaitu di game chestnya Dan perlu diingat juga bahwa saat ini memang BinaryX Ini lagi dalam keadaan update yang mengagumkan ya Di tanggal 21 Agustus sampai 4 Oktober Dimana total price poolnya Yaitu mencapai 20 ribu dolar Seperti biasa langsung aja kita bahas tentang BinaryX.pro This year we go higher We level up the platform BinaryX IGO A home for wonderful minds Pulling users, developers, and AI Into the equation of a great project Connecting everyone in Web3 Bringing top creative blockchain projects to life BinaryX akan online di Hackathon pada tanggal 21 Agustus sampai 4 Oktober Dengan total price pool yaitu 20 ribu dolar Selain itu juga BinaryX juga Dia memiliki 3 token ya Yang pertama adalah di BNX yang tadi kita bahas Terus juga ada di Gold dan juga ada di Crystal Ini teman-teman bisa nonton di video gue sebelumnya Linknya akan ada di deskripsi video Sekaligus dengan NFT-nya ya teman-teman Dan perlu diingat bahwa BinaryX juga Dia saat ini memang sangat gencar update ya di bulan ini Karena sesuai dengan prediksi kita kemarin Bahwa si Binary ini dia plannya sangat mengagumkan di bulan Agustus teman-teman Dan selain itu juga di Binary juga dia ada di follow CZ Binance Ini gue lupa banget kemarin ternyata dia udah di CZ Binance Di follow ya bener-bener real CZ ya teman-teman Karena gue udah follow juga CZ Binance Dan kalau teman-teman lihat bahwa CZ Binance Ini dia ada blue tick ya Dan juga ada logo Binance Dan dimana ini bener-bener real Bahwa akun ini adalah akun CZ ya Dan memang benar juga si Binary ini udah ada di Binance gitu ya Dan untuk pembaruan update-an Binary ya sejauh ini Tentang site up Yaitu di BinaryX Online Hackathon Dan juga bahkan kalau teman-teman ingin Yaitu site up Itu teman-teman tinggal klik aja BinaryX .bitch Ini kalian bisa klik link langsung bisa daftar ya teman-teman Dan juga hadiahnya juga sangat mengagumkan Yaitu sebesar 20.000 USDT Oke biar kita gak lama Untuk ngebahas tentang CZ nya yang kemarin Kita udah mainkan juga Teman-teman tinggal klik aja ya Itu tentang game Lalu setelah itu tampilannya akan seperti ini Disini ada Project Macho Terus juga ada Cyberseas Cyber Dragon Dan juga ada Cyberland Tetapi kita kemarin memainkan yaitu Cyber Cheese Dan kemarin kita udah memainkan beberapa tutorial tentang Cyber Dimana menurut gue ya keren sih untuk gamenya di Cyberseas ini Dan ini gue maininnya pake laptop agar supaya keliatan yang lebih jelas gitu ya Untuk monitor dari Cyberseas nya teman-teman Cyberseas ini udah jelas ya dia gamenya itu adalah game catur Dan dimana nanti kita dapetin card, dapetin karakter ya Dan Pak Weaven yang menurut gue udah bisa kita gunain ya di Cyberseas kemarin teman-teman Oke kita lagi loading ya teman-teman Login sukses Oke langsung aja kita menunggunya Dan gue akan skip ya untuk loading ini soalnya agak lama gitu ya Oke ini adalah akun gue yaitu Mike Entertainment ini Gue udah lama banget gak main game ini teman-teman Dan disini juga udah ada ya update-an ya Tentang mending Plat One, 555, terus juga ada 555 Crusher ya Dan ini sebenernya udah bagus ya Dia udah punya server dari Indo ya Dan bahkan ini juga ada Challenger Platinum ya Dan bahkan ada Gold dan banyak ya Diamond juga ada disini Nah ini gue jarang banget ya ngebuka tentang Cyberseas Karena ya kalian tau lah ya gue jarang banget untuk main-mainin game ini Tetapi sebenernya kalau gue mainin ini Pasti gamenya sangat bagus banget teman-teman Apalagi kita tau bahwa gameplay ini teman-teman Dia bisa mendapatkan yaitu gift pack activity ya Dan menurut gue untuk sejauh ini Gift packnya ini secara gratis ya Oh iya untuk side-in juga Kalian juga akan mendapatkan yaitu koleksi Diamond 1 ya Jika kalian memainkan game ini ya Side-in 4 day, a week to get rank rewards ya Jadi kalau teman-teman ingin dapetin Diamond Teman-teman 4 hari berturut-turutu side-in ya gitu ya Untuk memainkan game dari Cheese Binary X Pro ini Disini juga ada first day, second day, third day ya Dan ini juga kemarin gue udah dapetin sebenernya ya Untuk first day gue dan untuk second day nya Kita bisa collect ya untuk memanggil satu hero Selain itu juga ada new hero teman-teman ya Dan disini bisa pre-summoning one time Dan teman-teman lihat bahwa gue dapetin satu hero Yang tadi kita telah dapatkan secara gratis teman-teman Wow ini kita dapetin hero yang baru gue pertama kali Lihat sih, ini seperti halnya match gak sih Kalau kita lihat magic defense, physical defense nya udah tinggi ya teman-teman Dan ini kita lihat lagi ada skill nya Dan untuk mendapatkan ini lagi kita harus bayar ya teman-teman Tapi kalau mau gratis teman-teman ya itu kalian tinggal login aja Lalu kalian dapetin secara gratis yaitu hero teman-teman Nah ini hero upgrade nya Kemarin kita udah ngebahas juga tentang hero upgrade ya teman-teman Dari cyber cheese ya dan tinggal kalian klik tambah aja Dan ini adalah gue dapetin dari login Dan ini gue dapetin juga dari trial Kemarin 5 kali kita spin ya teman-teman Dan dapet 2 kali juga Yaitu dapetin Kalau game itu emblem ya Jadi dapetin tambahan gitu ya Untuk hero Dan juga gue dapetin juga kemarin itu Assassin ya sejenis Assassin Dan juga barusan juga kita dapetin Satu hero baru ya teman-teman ya Secara gratis karena kita udah login ya Yang kedua gitu ya Dan juga ada angel ya Sebenernya elf teman-teman ya Kalau misalnya di dunia fantasi namanya elf ya Tapi kalau disini angel ya Kalau kita lihat karena ini bentuknya kayak malaikat Disini juga ada hp physical defense dan magic defense Pali properties dan juga levelnya Ini karena gue jarang mainkan game ini Jadi levelnya level 1 teman-teman ya Dan to sell history teman-teman ya Dan ini kita lihat ya bahwa Gue kemarin membeli yaitu Satu hero warrior level 1 Dengan harga NFT yang telah kita hubungkan tadi Tapi kalau misalnya ada Maka kalian bisa mendapatkan ya teman-teman ya Transfer dari hero ini It cannot be transferred out ya Oke untuk memainkan game ini Sebenernya simple banget Yaitu ada play Habis itu ada match rank dan arena Tapi kalau match ini dia harus gold terlebih dahulu Jika ingin teman-teman mainkan ya There are currently no rooms in the lobby Dan teman-teman harus minimal gold Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin memainkan ranknya Itu caranya harus memiliki 5 hero terlebih dahulu teman-teman Caranya itu kalian all hero Lalu kalian pilih ya Hero-hero yang udah kalian milikin gitu teman-teman ya Dan kalau ingin kalian lebih bagusnya lagi Ya kalian login habis itu Dan pastinya kalian akan dapatkan 5 hero terlebih dahulu Karena saat kalian login teman-teman Kalian memang udah mendapatkan 5 spin secara gratis teman-teman ya Setelah itu teman-teman tinggal klik start aja Dan nanti matching akan dilakukan ya teman-teman ya Untuk memainkan ranknya Kita lihat ya untuk game terakhirnya teman-teman ya Dan yang pastinya udah gue bahas ya Untuk gamenya itu seperti apa Kalau misalnya kalian gak paham Kalian tinggal klik aja ini tanya-tanya Dan ini akan dikasih tau battlefield Terus juga before the battle begins ya Dan ini kita cuma bisa dapat 5 Karena kalau ingin upgrade Tinggal di klik ini Maka bisa slotnya 6 ya Dan ini juga player hp-nya Darahnya ya yang tadi gue bilang Dan ini juga adalah hero antriannya Dimana sama kayak System chase mobile legend gitu ya Seharusnya kita lebih mudah ya teman-teman Karena 5 versus 4 Dan level kita udah up level 2 Oke keren kayaknya Oke kita mulai menang teman-teman Oke yes Nah ini dia winner teman-teman kita teman-teman Oke boleh lah untuk saat ini kita bisa winner ya Dan gue kira gagal gitu teman-teman Kita tambahin lagi aja Untuk dapat 1 hero kembali Oke ini berarti Ini dia gak kayak mobile legend ya teman-teman ya Karena Kalau mobile legend itu kan dia pasti Yang assassin itu langsung ke depan gitu ya Di belakang langsung di apa Dibuat serangan dari belakang Nusuk dari belakang gitu Tapi ini gak gitu Oke lah gak apa-apa Dan kita masukin apa ya Yang untuk level 2 nya Assassin Gak bisa sih Coba kita angin level 1 Abis itu kita attack lagi Siapa tau kita Bisa level 3 gitu ya Game dari Mikey Entertain Tapi ya seru sih Gue agak patah-patah sinyalnya teman-teman ya Maklum karena record juga Jadi agak patah-patah untuk game ini Tetapi ya Untuk Gamenya bisa juga Digunakan Android teman-teman ya Dan Akhir dari Game Mikey Entertain Cheese nya Kita kalah teman-teman You are number Egg Nomor terakhir coy Oke kita lulus ya Untuk saat ini Oke lah gak apa-apa gitu ya Untuk mainkan game ini Seru sih Dan untuk play nya Selain dari rank tadi Bisa juga arena teman-teman Jadi kalian tinggal bisa mainkan ya Dan untuk Main arena Sebenarnya Gampang banget Yaitu kalian klik aja Siapa yang mau kalian challenge Abis itu kalian buat line up nya Nah kalau buat line up Ini udah gue kasih tau ya Tinggal tambah lagi aja Satu line up Baru nanti dia otomatis Untuk Melakukan sebuah challenge Kalau misalnya kalian gak ada line up Maka otomatis kalian gak bisa Memainkan game dari Cyber Chase Sebenarnya kalau untuk gameplay ini Sebenarnya mudah banget Kayak gini aja gitu ya Otomatis Karena kita Melawannya kemungkinan Lawan hero human Ya human juga Tapi Ya kalau kalian lihat Bahwa line up dia orang rendah banget gitu ya Jadi Menurut gue ya Terlalu mudah untuk mainin ini gitu ya teman teman Dibandingkan tadi gitu ya Dan untuk ranking rise nya Kita dapet up seribu ya teman teman Nah untuk Jojo itu ya Hanya itu aja Untuk game dari Cyber Chase nya Nah kalau misalnya teman teman Ingin main match Teman teman ya gue bilang tadi Harus Gold ya Harus punya gold terlebih dahulu Dimana rules nya juga Teman teman bisa lihat ya Bahwa player Bisa ya Ngebuat sebuah Room Atau join di room lain gitu ya Dan juga ada dua tipe Di dalam room ini Yaitu public dan juga Pipat Kalian juga harus memiliki juga 250 Gold coin ya teman teman Untuk memainkan Ini ya teman teman Jadi kalau misalnya Teman teman Gold nya masih 0 Kayak gue ini Kalian gak bisa mainkan Game seperti Match Di Cyber Chase ini teman teman Kalau kalian gak percaya Kita quick aja ya Quick match Dan Gold Inadequate Jadi artinya Gold ini belum ada gitu Untuk memainkan game nya teman teman Nah itu aja review kali ini Tentang Cyber Chase Kalau kalian ingin Mainkan game nya Di handphone Juga bisa ya teman teman ya Dan juga Kalian juga bisa Mainkan di laptop Jadi bebas kalian ingin Mau main ini nya Dimana gitu teman Oke Gue Mikey13 Oke teman teman Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Dan juga Jangan lupa untuk Dapetin Koleksi dari Hero Call Dan kalian juga Pake referral gue Supaya kalian bisa Mendapatkan Hero Call Secara gratis Teman teman dari Mikey Entertainment Bye bye